. Nektu anggota DPR Aceh resmikan pabrik pengolahan air minum kemasan di Aceh Besar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, Rituan Nektu meresmikan pabrik air minum dalam kemasan produksi Civedit Lambarona, di Desa Lambaro Kueh, Kecamatan Lok Nga Kabupaten Aceh Besar, pada Senin, tanggal 20 Desember 2021, rencananya air minum dalam kemasan itu akan diberi label dit. Usai meresmikan Nektu mengatakan, pihaknya mengapresiasi pendirian Civedit Lambarona, yang dibuka saat bertepatan dengan bulan maulid Nabi Muhammad. Menurut Rituan atau yang akrab di Sapa Nektu, usaha air minum dalam kemasan ini merupakan usaha strategis, di mana air adalah komponen penting yang harus dipenuhi dan dikonsumsi setiap hari oleh manusia agar tetap sehat. Di sini tim News Aceh Klip menikmati panorama alam tepin balok naga umbang yang masih sangat alami dan berakhir di satu lokasi yang akan dibangun tempat wisata. Namun fotospotnya sudah tidak asing lagi di media sosial serta pecinta fotografi di Aceh Besar dan sekitarnya. Tempatnya lumayan jauh dari rumah warga. Jalan menuju ke lokasi yang layak untuk dilewati sekitar 17 km dari kota Banda Aceh. Tiba di lokasi tim News Aceh Klip melihat satu lokasi di tengah hutan yang dipagari rapi. Tim langsung melihat-lihat dan bertanya kepada penjaga tempat. Ternyata memang benar ini merupakan lokasi wisata melainkan kolam penampungan mata air yang akan diolah menjadi kemasan air minum. Kolam yang luas memantulkan warna hijau bukit di belakang sangat menarik untuk diabadikan ke dalam gambar dua dimensi. Ya wajar saja jika ramai yang menemukan lokasi ini sebagai spot foto atau sekedar selfie dan menambah koleksi foto pribadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!